Masih di Sapa Indonesia pagi, saya Tifa Sulesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini jadwalnya akan ada pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum menanggapi nota pledoi atau nota pembelaan yang dilayangkan oleh dua terdakwa kasus penganian yang berat terencana terhadap David Ozora. Mario Dandisatrio dan juga Shen Lucas Lumbantorwan. Kalau dalam sistem yang diadakan di Pengadilan Negeri, rencananya pada pukul 9.30 pagi. Biasanya sidang akan dimulai, dijadwalkan dimulai begitu. Namun untuk keadaannya sekarang yang saya lihat di Pengadilan Negeri belum tampak kehadiran terdakwa maupun pihak-pihak yang akan bersidang nanti di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu yang menarik untuk kita cermati di sini, Saudara, adalah sejauh mana Jaksa menanggapi pembelaan yang dilayangkan ke dua belah pihak baik itu dari Mario Dandis, Shen Lucas bersama dengan tim penasihat hukum masing-masing atas tuntutan telah melakukan penganian dengan mengakibatkan luka berat yang telah direncanakan terlebih dahulu kepada David Ozora di kawasan pesangkrahan Jakarta Selatan. Untuk Mario Dandis ini mengklaim bahwa tidak ada perencanaan sedikitpun terhadap untuk menganiaya David sementara Shen Lucas menganggapan bahwa tidak ada peran langsungnya dalam menganiaya David Ozora. Sejauh mana kemudian ini akan ditanggapi oleh Jaksa, ini yang menarik untuk dicermati dan tentu kita akan melihat perkembangannya di ruang sidang utama. Kami akan segera kembali, pastikan Anda tetap di Sapa Indonesia pagi untuk laporan-laporan menarik lainnya. Saya Tifa Solesa. Terima kasih. Terima kasih.